Assalamualaikum halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara compress pdf menjadi 1mb di handphone tanpa pecah oke mari kita mulai disini saya memiliki sebuah file pdf yang berukuran 4,26mb dan nantinya kita akan compress menjadi 1mb namun sebelumnya saya akan jelaskan kenapa file pdf nya berukuran besar biasanya ukuran besar diakibatkan adanya file gambar yaitu dengan kualitas tinggi pada file pdf sehingga file pdf nya menjadi ukurannya lebih besar oke untuk cara compress nya menjadi 1mb ataupun di bawahnya caranya sangat mudah sekali kita tidak perlu menginstal aplikasi ke handphone kalian kita gunakan website yaitu silahkan kalian buka aplikasi google chrome di handphone kalian kemudian silahkan kalian ketikan di kolom pencarian google yaitu pdf 42 compress seperti ini ya maka hasilnya akan muncul seperti ini yaitu berbahasa inggris dan berbahasa indonesia namun intinya sama saja website yang sama disini saya pilih yang berbahasa inggris yaitu compress pdf selanjutnya langsung saja silahkan kalian pilih yaitu menu choose file kemudian kita pilih yaitu folder filenya kita cari yaitu file pdf yang akan kita compress ini dia filenya 4,26 MB silahkan kalian pilih kemudian tunggu proses upload sampai selesai kemudian di bagian bawah disini ada pengaturan compress nya yaitu terdapat dpi dan image quality yaitu perbedaannya yaitu untuk image quality jika kalian turunkan misalnya menjadi 20% maka biasanya untuk warna dari hasil compress nya terutama untuk file foto bergambar atau berwarna akan berubah sedikit kemudian untuk dpi disini yaitu mengurangi kualitas ketajaman dari yaitu file gambar ataupun tulisan yang ada di file pdf disini kita akan coba yaitu menggunakan settingan default nya silahkan kalian pilih tombol compress langsung kita tunggu disini akan muncul yaitu estimasi yaitu berapa besaran compress nya dan berapa file nya disini menghasilkan 1,5 MB dengan settingan default nya kita inginkan yaitu 1 MB maka kita ubah saja misalnya untuk image quality nya kita ubah di angka 40% kemudian dpi disini saya sarankan yaitu jangan di angka 70 jadi kalian harus di atas 70 agar hasil compress nya yaitu tajam disini saya coba di 85 jika sudah silahkan pilih tombol compress kita lihat maka akan muncul lagi yaitu berapa ukuran file nya oke ini dia hasilnya yaitu 1,0,21 KB atau kita bulatkan menjadi 1 MB jika sudah silahkan kalian download namun jika hasilnya kurang memuaskan atau masih di atas 1 MB silahkan kalian kurangi yaitu image quality nya saja jika sudah silahkan kalian pilih tombol download untuk menyimpan yaitu hasil file compress PDF saya pilih yaitu tombol download kita lihat oke file sudah terdownload dan kita akan coba untuk membuka file PDF yang sudah kita compress kita lihat oke kita lihat hasil compress nya kita zoom untuk tulisan yaitu masih bisa terbaca biasanya hasil compressan berarti dia mempengaruhi dari kualitas dari gambar yang disisipkan di PDF kita lihat disini maka akan sedikit pecah karena untuk image quality nya tadi saya turunkan oke demikian tutorial kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan kalian like dan jangan lupa untuk subscribe dan saya kiri wassalamualaikum selamat menikmati